Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93B tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94B tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, satu, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dua, Sorara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 115 Garis Miling TPA Tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan rahmat Tuhan yang ma'asa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya sentingkat dengan Jabatan Struktural Eselon 1A sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan Saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara. Apakah Saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya dengan seluruh-selurusnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara kepada bangsa dan negara bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dengan penuh rasa tanggung jawab Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penanda tanganan berita acara kepada Saudara Hasan Hasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dimohon menuju meja penanda tanganan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Selanjutnya Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional Kepala Badan Gizi Nasional Selanjutnya Saudara Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Selanjutnya Saudara Taruna Ikrar Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan kembali ke tempat semula kepada Kepala Badan Pengawas Nasional Pengawas Obat dan Makanan